Hai, selamat datang kembali di channel saya Saya Ari, saya freelancer sebagai front-end specialist di Upwork Anda bisa send offer ke saya di Upwork Hari ini, saya akan beritahu tentang challenge ini Karena pada bulan Oktober, semuanya berkumpul di challenge Untuk membuat projek open source Dan saya punya projek open source Saya membuat projek ini 3 bulan lalu Untuk klon 3 bulan lalu Untuk klon Twitter dan redesign dengan Figma Dan tulis ke Taewun CSS dan Reacts framework Pertama, saya minta maaf tentang streaming saya Saya tahu streaming saya tidak baik Kualitas video yang baik Anda tahu Dan Saya tidak Menjelaskan challenge ini Untuk video ini Jadi Framework apa yang saya gunakan Dan Saya bisa Dan Share Code Anda Anda dapat melihat Code saya Oke Mari kita pergi Untuk melihat Projek ini Oke Ya Anda dapat melihat Ini Run Di Localhost Saya Create dengan NukeJS NukeJS adalah React Framework Dan Dan Hit Static File Saya menggunakan Static File Dan Styling dengan Terwincss Fitur ini Anda dapat Segini Dengan NukeJS Authentication Dan Anda dapat Menjelaskan Light Dan Dark Mode Oke Saya Menjelaskan Light Dan Anda dapat Menjelaskan Font Dan Color Saya Menjelaskan Glue Dan Menjelaskan Mono Dan Menjelaskan Dark lagi ya you can add more setting here setting font color and background this component ok I open my code in index I have one page in this project in this project I have three components search story and tweet list ok this is search story and tweet list and this is sidebar left and sidebar right ok ok I open search you can see this is simple styling with Tailwind I add like round width background and add SPG and sidebar left also I the simple static data to generate sidebar left and right and this is story simple and tweet list so simple and for data I create nooks for login I create with nooks out and you can add outcorder here and add provider here and and ya I save data from nooks out to okay to store set profile and ya and I don't know how what I must I must share about this challenge I get okay in package you can see I create this project with nooks.js and Taiwan CSS thank you if if you want this code you can share like and comment this video I will share code to my github and thank you for watching I hope I hope we can work together to create more more software more to create the 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 create power for modern haha you know I am Ari I am front and specialist thank you for watching bye 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 you you you